Intro Oke, ketemu lagi dengan PPW Bali, channel youtube buat kalian yang suka jalan-jalan dan suka explore wisata dan tempat-tempat asik yang ada di Bali. Oke, di video kali ini, PPW Bali akan mengajak kalian ke sebuah kafe yang cukup unik ya, karena selain lokasinya yang ada di tengah persawan Ubud, juga karena untuk menuju ke kafe ini kita harus melalui gang kecil ya, yang hanya bisa dilalui dengan jalan kaki atau sepeda motor. Intro Nama jalan atau gang ini adalah Jalan Subak Sokway ya, teman-teman. Nah, dulu pada saat sebelum pandemi tiba, gang ini cukup terkenal juga ya, karena banyak sekali para pengunjung atau tamu-tamu asing yang melewati jalur ini. Terbukti karena banyaknya kafe-kafe yang berdiri di sepanjang jalan ini, teman-teman. Nah, bisa kita bayangkan ya, seperti apa sih kreditnya lokasi ini di saat sebelum pandemi ada. Intro Namun saat ini kita bisa saksikan bahwa jalan ini sangat sepi sekali, walaupun beberapa kafe masih tetap berusaha untuk buka, cuma kita bisa saksikan bahwa tidak ada pengunjung yang masuk, hanya mungkin satu atau dua orang saja yang berkunjung ke kafe-kafe mereka. Nah, kita berharap ya, teman-teman ya, bahwa pariwisata Bali cepat pulih, sehingga Bali bisa kembali menjadi Bali yang sebenarnya. Menjadi tempat idaman, buat banyak para wisatawan. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Ya, Ubud memang dipenuhi oleh tempat-tempat wisata alam dan kuliner yang seolah tidak ada habisnya, teman-teman. Nah, salah satunya adalah pomegranate kafe ini ya. Tempat tongkrong yang berkonsep semi-outdoor ini menyuguhkan pemandangan alam, tepatnya area persawahan Ubud. Kafe ini berdiri sejak tahun 2012 yang dibangun oleh dua bersaudara asal Jepang. Ya, dalam keadaan normal, kafe ini sebenarnya bisa menampung 30-40 pengunjung ya, tapi di saat pandemi ini tentu jumlah pengunjung akan dikurangi oleh pengelola kafe ini. Nah, buat teman-teman yang mau menikmati sunset, kafe ini juga bisa menjadi pilihan ya, karena memang lokasinya atau lokasi kita duduk itu memang menghadap ke arah sunset, teman-teman. Terima kasih. Nah, untuk makanan sebenarnya sangat beragam ya, dari Jepang, Eropa, Singapura, dan lain-lainnya. Harganya juga cukup berjangkau ya, dari belasan ribu hingga 50 ribuan ya, teman-teman. Oke, sekian dulu video cerita singkat kami dari daerah Ubud, tempat yang cukup recommended ya, buat kalian yang ingin suasana berbeda, menikmati pagi hari, atau menikmati sore hari kalian, dengan lokasi yang sangat unik dan tentu berbeda dengan tempat-tempat lainnya. Oke, sekian dulu video kali ini, kami PPP Bali Mohon Diri, Salam Asoy! Terima kasih telah menonton!